Putri sendiri disebut sudah mengantongi 8 nama untuk diusung maju Bilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga pun mengungkap 6 dari 8 nama kader PDIP yang potensial untuk diusung tersebut. 6 nama itu diantaranya adalah 2 mantan gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Cahaya Purnama atau Ahop dan Jarod Saiful Hidayah. Kemudian ada mantan wali kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Hindrar Prihadi, mantan wali kota Surabaya Tririsma Harini, dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Meski begitu Eriko menegaskan, hal itu masih dibicarakan internal partainya. Menurutnya partainya bisa saja mencalonkan kader mudanya, yakni Aryo Senobagas Koro. Sementara untuk dua nama lainnya, Eriko masih enggan membeberkan sekarang. Tapi ini perbincangan kami, sekali lagi. Ini masih di dalam perbincangan kami. Ada Mas Jarod, ada Pak Ahok, ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika. Jangan-jangan Mas Seno nanti, yang muda. Jangan dibilang tidak mungkin. Dan dua lagi saya tidak mau sebut namanya siapa. Bisa ada kejutan-kejutan nanti. Eriko hanya memastikan bahwa nama-nama itu masih sangat dinamis. Ia menekankan pihaknya masih terus mempertimbangkan kandidat untuk...